Apa yang ada di benak kalian ketika melihat laut yang jernih, menyelam, mungkin hal pertama yang ingin kalian lakukan. Lalu, bagaimana dengan laut yang penuh dengan sampah, masihkah kalian ingin menyelam? Jadi, berhentilah membuang sampah plastik sembarangan. Mengapa? Apa kalian tahu berapa waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai? Plastik membutuhkan 50 sampai 500 tahun untuk terurai. Dan, Indonesia berada di urutan kedua di dunia sebagai pemakok sampah plastik terbesar ke laut. 267 spesies hewan laut telah terbelit dan memakan sampah plastik secara tidak sengaja. Mereka adalah penyu, burung laut, mamalia, sejumlah besar ikan, dan seluruh spesies udang. Pau sperma dengan panjang 9,5 meter dan lebar 4,37 meter ditemukan mati di perairan wakatobi dengan berbagai sampah plastik di perutnya. Mikroplastik yang tertinggal di lautan Indonesia sekitar 30 sampai 960 partikel. Mikroplastik tersebut akan masuk ke dalam rantai makanan ekosistem laut dan berhenti pada manusia sebagai konsumen ikan. Bayangkan, ketika kalian memakan ikan, bukan hanya ikan yang masuk ke perut kalian, plastik pun ikut masuk ke dalamnya. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak tersebut? Pertama, membuang sampah sesuai dengan tempat dan jenisnya. Kedua, ganti kantong plastik sekali pakai dengan tas yang bisa digunakan lebih lama. Dan, jangan lupa untuk memulainya dari diri Anda sendiri. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!